Intro Materi reproduksi tumbuhan Pada soal nomor 4 Jelaskan perbedaan istilah berikut Biji dikotil dan biji monokotil Untuk menjawab soal, mari kita simak penjelasan berikut ini Biji adalah alat perkembang biakan yang diproduksi tumbuhan berbunga Untuk dapat menghasilkan keturunan baru Biji dihasilkan setelah terjadi pembuahan pada bunga Pembuahan diawali dengan jatuhnya serbuk sari pada kepala putik Dan terjadinya penyatuan gamet jantan dan gamet betina Pada angiospermai, biji dapat dibedakan menjadi dua jenis Yaitu, biji dikotil dan biji monokotil Biji dikotil adalah biji yang memiliki dua atau lebih keping biji Melakukan pembelahan saat berkecambah Dan memiliki akar yang tunggang Kemudian batangnya bercabang dan tulang daun oval atau berjari Tumbuhan monokotil memiliki batang yang berkambium Serta memiliki silam dan phloem Bagian bunga tertusun dari mahkota bunga Kelopak bunga dan benang sari dengan jumlah dua, empat, atau lima, atau kelipatan Contoh tumbuhan dikotil adalah Tumbuhan berketah seperti tanaman karet Pohon jarak Tumbuhan kacang-kacangan seperti gedelai Cabai, tomat, bunga matahari, lam toro, putri malu, jengkol, kakao, hingga cabai Sedangkan biji monokotil hanya memiliki satu keping biji saja Tidak membelah saat berkecambah dan memiliki akar serabut Kemudian daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar Batang tidak bercabang dan beruas-ruas Sebagian besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota bunga Kelopak bunga dan benang sari dengan jumlah tiga Dan kelipatan tiga Tumbuhan monokotil tidak punya kambium pada batang dan akarnya Ada pun contoh tumbuhan monokotil yaitu Jagung, kunyit, jahe, anggrek, pisang, nanas, kelapa, dan sebagainya Jadi dapat disimpulkan bahwa Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu atau tunggal Dan tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua Terima kasih telah menonton!